Blue Spirit Malang Raya Blue Spirit sesi 13 Masih tentang kayu tangan Selain posisi geografinya yang strategis dan fisiknya yang sedang dalam proses revitalisasi sebagai heritage ini sudah kita bahas pada sesi 12 lalu prospek masa depan dan aspek budaya masyarakat kayu tangan seperti kita ketahui bersama juga sangatlah menarik tapi sebelum kita bahas itu ada baiknya kita kulik sedikit tentang adanya rusuh logika di sana sekalian menjawab pertanyaan apa rusuh logika itu rusuh logika ialah logika yang rusuh yang sedang bergulir di sana akibat adanya rencana pembelian pembelian ya bukan pembebasan pembelian lahan seluas 792 meter persegi untuk parkir di lokasi yang dikenal dengan sebutan K50 atau kayu tangan nomor 50 itu muasanya begini ada info yang dikonfirmasi bahwa lahan itu dijual dengan diiklankan sejak tahun 2016 seharga 16 miliar tidak laku-laku sampai tahun 2022 ini tepatnya 2 atau 3 bulan lalu sesudah itu Pemkot diketahui membelinya seharga 26,7 miliar tentu saja heboh banyak pihak bicara pro kontra melawan dan membela saling adu data adu landasan hukum dan seterusnya terkuat disitu bahwa kemahalan atau selisih naik harga itu disebabkan oleh adanya ganti rugi non fisik yang disebut solatium yaitu kerugian emosional akibat kehilangan usaha kehilangan pendapatan perlunya biaya pindah dan seterusnya disitulah rusuh logika itu rusuh sekali karena logika umum berkata kalau jualan tidak laku-laku ya harusnya diobral diturunkan harga dan seterusnya bukan sebaliknya rusuh logika seperti ini tidak pantas beredar di masyarakat karena yang begini-begini ini mengiris rasa keadilan masyarakat katakanlah teks hukumnya memang begitu tapi masyarakat umum apa dibiarkan mendapati rusuh logika seperti itu pemerintah harusnya menjaga kewarasan logika masyarakat pemerintah dalam hal kota malang adalah eksekutif yaitu wali kota dengan jajarannya bersama DPRD sekali lagi bersama DPRD anggaran pun yang ngetok itu DPRD jadi wali kota saja tidak bisa jalan tanpa DPRD itu jadi pemerintah itu ya dua lembaga itu pemerintah itu memudahkan yang sulit meringankan yang berat membuat gampang yang susah mengurai yang ruwet menyederhanakan penjelasan dengan menjaga dan merawat rasa keadilan masyarakat untunglah dalam soal pembelian itu wali kota sudah ambil tindakan tangguhkan sekarang sudah ditangguhkan lalu minta pendapat hukum kepada KPK dan kejaksaan mudah-mudahan hukum terus berdiri di atas kebenaran dan kelaziman budaya karena sesungguhnya hukum itu dibentuk menjadi teks menjadi hukum positif yang kita anut bersumber dari adat dan budaya untuk ketertiban dan keadilan bukan untuk membuat rusuh logika saya Iman Masuri Arek Malang founder Arema Media Group JTV dan beberapa media di Indonesia Blue Spirit Spirit memperkokoh Arek Malang Malang Raya Terima kasih telah menonton!